Trading Forex bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tentunya apabila kita menggunakan tools dan alat yang tepat untuk memperbesar probability kita untuk mendapatkan profit. Nah, jadi jika teman-teman sudah memutuskan untuk menggunakan Expert Advisor atau software trading otomatis, Andrew punya 12 tips bagaimana cara memilih Expert Advisor atau robot trading yang profitable dan juga akurat. Andrew akan bagi dalam 3 video karena 12 tips ini tentunya terlalu panjang dalam satu video. Ini yang pertama. Yang pertama, pilihlah software atau Expert Advisor yang berasal dari pengembang atau provider yang sudah memiliki reputasi baik dan juga sudah lama. Contohnya seperti Professioning, kita sudah established dari 2016. Kita selalu memproduksi tools-tools yang berkualitas yang bisa membantu trader-trader di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi itu yang pertama. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk menggunakan robot trading, maka yang kedua adalah pilihlah robot trading yang teman-teman bisa lihat kinerjanya. Kinerjanya itu hanya kita bisa lihat apabila ada detail report-nya, baik secara online ataupun secara MP5 yang sudah divalidasi. Dengan cara kita memperhatikan MP5, maka kita tahu histori bagaimana cara robot atau Expert Advisor tersebut bekerja. Kita harus tahu rasionya, kita harus tahu probability-nya, akurasinya, kita pelajari semua dari yang namanya detail report. Yang ketiga, pilihlah software atau Expert Advisor yang bisa mengelola resiko. Bukan hanya software yang bisa mendapatkan profit, tetapi harus bisa mengelola resiko. Bagaimana cara dia menempatkan stop loss, bagaimana cara dia menempatkan selling stop, bagaimana cara dia memanage order Anda. Ya, teman-teman harus perhatikan juga yang poli nomor tiga ini. Harus bisa mengelola resiko. Yang keempat, ya, tentunya pilihlah software atau Expert Advisor yang mudah dipahami. Karena kalau terlalu kompleks, teman-teman yang pemula akan kesulitan. Tetapi buat teman-teman yang pemula, apabila teman-teman tidak mengerti pun dengan profit trading, teman-teman tidak perlu khawatir, karena teman-teman bisa konsultasi di kita, ya.